Sari kata oleh SDI Media Osman menolak Karena sudah tahu bahwasannya Rasulullah akan melamar Ditawarkan ke Abu Bakar Ditawarin Dan boleh kita nawarin Mau gak sama anak saya Boleh lah Mutihara itu boleh ditawarkan kepada mutihara yang sejenis Dan itu orang tuanya Karena orang tua nanti akan cerita itu apa adanya Pengen tahu apa tentang anak saya Kelebihan dan kekurangan Kelebihannya dia itu Masya Allah nak Pertama dia anak saya itulah kelebihan dia Itu Sonong Kelebihan dia begini Kekurangannya apa Bapaknya kan cerita utuh Kalau memang tidak mau pakai biodata Pakai biodata boleh atau tidak boleh Boleh lah namanya juga fasilitas Itu boleh pakai biodata Nanti kemudian akan tulus pak Beda dengan pacaran Pacaran itu selalu menyembunyikan Apa yang buruk kan Bau mulut Pergi dulu dia Beli Kemudian permen yang wangi Pengen kentot pergi dulu Itu pura-pura Ke belakang Mau kemana mas Mau ke belakang Padahal cuma kentot doang Karena memang rentan orang yang pacaran semacam itu Makanya diselesaikan itu Dengan karakternya laki-laki ketika Kowam Apa itu kowam Kowam itu membimbing Dan salah satu makna kowam itu apa Dia ngarahin betul putrinya Supaya putrinya terjaga sampai dalam pernikahan itu Itu mahal pak harganya pak Di dalam Islam itu Kenapa kita harus ribut Memikirkan tentang anak perempuan kita Loh itu sutrahnya bapak Dan sutrahnya saya Dari api neraka Kalau kita tidak mau membicarakan itu gimana Kalau itu bukan sutrah kita Dari api neraka Mungkin kita ngeramehin Itu sutrah pak Anak perempuan-perempuan kita ini Sutrah kita dari api neraka Coba Sutrah Tahu sutrah? Batesan antara kita dengan neraka terjaga itu Nanti kita tidak dapatkan panasnya pak Api neraka itu disebabkan anak kita soleh sampai nikah pak Tidak main-main itu Makanya orang Kalau sampai izinain anak perempuan itu Ngerusak sutrah bapaknya Itu bapaknya kalau suruh bunuh Bisa boleh bunuh Bunuh itu anak itu Orang yang sampai izinai itu Demi Allah itu Demi Allah itu Kalau ada seorang ayah itu Tahu betul Bahwasannya anak putrinya itu sutrah dirinya Dari api neraka Kok dizinai orang? Kalau misalkan Islam boleh membunuh Pasti dibunuh itu Kalau dia tahu iman Laki-laki itu Karena mahal harganya pak Oh sutrah kok dirusak? Lalu bunga kita dirusak aja marah-marah kok Bapak punya taman Beli kembang Harganya 200 ribu Dirusak sama orang Marah Loh kok bisa Ada seorang ayah Kembangnya dirusak 200 ribu marah Perempuannya Anak perempuannya Dizinai orang Tidak marah Berarti kembang 200 ribu Lebih mahal Daripada putrinya Benar pak Makanya ini Pegangan nih Untuk saya Untuk semuanya Sebelum Zinai orang itu Mikir gitu loh Kita berarti Ngerusak sutrahnya Seorang keluarga Ngerusak sutrahnya Seorang laki-laki Yang menjadi ayahnya Ngerusak sutrah Yang menjadi ibunya Sutrah itu batasan Dengan alim raka Dan itu yang kita harus Makanya Dirus itu Betul-betul harus dijaga Kalau pengen Mencarikan jodoh Untuk anaknya itu Kalau anaknya Tidak cocok Tidak boleh dibaksa Carikan lagi Tidak cocok lagi Carikan lagi Dan tidak boleh Kemudian langsung Kutus asa bapaknya Susah nyariin kamu itu Tidak usah gitu Yang namanya Nyari jodoh Seumur hidup Yang namanya Susah-susah Sebentar ya wajar Pak Kenapa ini Tidak mau Kurang putih Pak Sudah nanti Beli Ini Formalin Gitu Ya wajar Kalau anak itu Kemudian Makanya Mendidiknya benar Ustadz Nanti kalau Saya mencarikan jodoh Untuk putri saya Putri saya Masih mempertimbangkan Fisik setelah Agama Boleh atau tidak Boleh Tapi tidak Boleh menjadi Kriteria pertama Kalau kita Menikah Kriteria agama Yang pertama Kriteria fisik Yang kedua Mana dalilnya Ustadz Rasulullah itu Bersabda Undur Kalau kalian Mau nikah itu Lihat dulu Karena dengan Melihat itu Akan menjadikan Nanti kalian Akan langgang Dalam pernikahan Berarti Melihat fisik itu Boleh Menjadikan Fisik itu Menjadi salah satu Kriteria Untuk menjadikan Dia pasangan hidup kita Boleh setelah Kriteria agama Jadi kalau Anak kita ditanya Gimana kriteriamu Yang penting Solihah Cantik Tidak apa-apa Nah itu Boleh Nah itu Yang kita harus Mengerti Jadi yang kedua Dayus Ustadz Kalau ta'aruf itu Bagaimana Ta'aruf itu Boleh Antum Makalkan Di pihak ketiga Antum Senang Sama teman Kantor Antum Supaya Tidak Terjadi Apa-apa Ngomong Sama Ustadz Atau Ngomong Sama Orang Ustadz Saya Senang Sama Teman Kantor Saya Boleh Enggak Ustadz Menjadikan Wasilah Saya Dengan Teman Saya Boleh Enggak Apa-apa Akhirnya Saya Nanti Yang Ngomong Atau Ustadz Yang Ngomong Atau Perempuan Yang Ngomong Yang Dipercaya Sama Dia Dik Ada Teman Kantor Yang Suka Dan Pengen Menjadikan Kamu Tulang Rusuknya Dalam Kehidupan Rumah Tangganya Maaf Saya Sudah Punya Pilihan Wah Salam Nanti Cari Yang Lain Kalau Antum Ditolak Sama Perempuan Itu Akhir Bisa Jadi Dia Baik Tapi Yang Jelas Dia Tidak Tepat Untuk Antum Tapi Kalau Antum Mendapatkan Seseorang Yang Menjadi Keluarga Antum Maka Dia Baik Dan Dia Tepat Untuk Kita Jodoh Itu Tidak Hanya Butuh Yang Baik Tapi Jodoh Itu Butuh Yang Baik Dan Tepat Untuk Kita Jadi Kalau Misalkan Antum Melamar Perempuan Kok Ditolak Padahal Antum Ngomong Dia Baik Banget Ustaz Ya Dia Baik Tapi Tidak Tepat Untuk Dirimu Carilah Yang Baik Lagi Yang Tepat Untuk Dirimu Itu Hanya Untuk Menyenangkan Orang Yang Patah Hati Aja Ya Itu Yang Ta'ruf Nanti Biar Diselenggarakan Sama Ustaz Yang Berkompeten Masalah Ta'ruf Kerim Terima Terima kasih.